Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah ketemu lagi dengan Yanto karburator channel kita mau setel karburator kijang Grand Extra keluarnya stasioner enggak bisa langsam dan ini untuk putaran tinggi enak stasionernya mesinnya getar banget kayak gempa bumi kita nanti coba untuk setel anginnya masih bisa langsam enggak kita coba oh getarannya parah getar parah coba kita kencengkan kenceng enggak mau dikendorkan enggak mau stasionernya tetap enggak mau langsam bisa dipastikan ini ada kelainan di kelepnya nanti coba kita cek setel kelepnya karena karburasi di setel sudah enggak bisa Ayo kita bongkar saja dulu karburaturnya sekalian kita bersih-bersihkan nanti kita setel kelepnya besar kemungkinan kelepnya terlalu rapat ini kata pemiliknya baru dapat sebulan jadi kemungkinan waktu mau dijual di setel terlalu rapat oke kita buka dulu nanti kita bersihkan sekalian karburatornya efeknya kalau kelep terlalu rapat waktu pagi mesin enggak bisa langsam enggak bisa anteng walaupun di setel karbunya tetap enggak bisa anteng jadi untuk perhatiannya kelep jangan terlalu rapat biasanya kalau saya setelannya 0,25 itu enggak terlalu rapat enggak terlalu longgar tetap mesin tetap alus tapi tenaga bagus dan juga sentasionernya tetap bisa langsam alus ini kita anu dulu karburatornya nanti sekalian kita pasang dan kita setel kelepnya kita bersih-bersihkan dulu monggo yang mau bertanya-tanya bisa di kolom komentar nanti kalau pas ada waktu tak jawab atau kalau memang perlu dibuatkan video nanti kita buatkan videonya kita setel dulu nanti kita sekalian pasang karburator dan kita setel kelepnya kalau dari analisa tadi karburator enggak bermasalah karburator enggak bermasalah tidak terlalu apa campurannya kelihatannya sudah pas tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering nanti coba kalau sudah kita setel kelepnya perubahannya gimana oke kita langsung eksekusi setel kelep ternyata kelepnya terlalu rapat ini kita ukur 0,25 kita ukur 0,25 rata saja nanti kita coba dan juga jangan lupa di sub break oke yang jika video ini bermanfaat tolong di sub break di sub break kita setel dulu semuanya kita kencangkan jangan-jangan nanti ada yang lupa bautnya kita kencangkan dulu nanti kita coba kita starter dulu ya kita start ini agak lumayan getarannya sudah agak berkurang tinggal nyetel setelan anginnya tinggal nyetel setelan anginnya agak lumayan ini mesinnya sudah enggak kayak gempa bumi Alhamdulillah sudah lumayan anteng jadi kemungkinan besar kemungkinan kalau karburator disetel enggak mau itu kemungkinan kelepnya setelannya terlalu rapat jangan lupa lagi di sub break ya oh sudah enak ini sudah enak langsamnya sudah halus tenaganya sudah maksimal begitu dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh